Nggak masuk akal juga sebetulnya, kan? Seorang panglima Angkatan Darat, bintangnya tiga, ya kan? Pimpinan Angkatan Darat waktu itu. Dihabisi sampai ke asisten ya. Akhirnya kita dibesarin hanya seorang ibu. Itu lebih berat, mbak. Ini warna coklat. Ini tadi bajunya putih warnanya. Ini coklat adalah dari darah cuka. Ini yang di seka sama ibu. Bapak! Mbak Indi, apa kabar? Udah duluan loh, Pak. Lama nggak kelihatan di TV. Pagi. Pagi, Mbak Indi. Bagaimana, Pak? Kabarnya baik semua. Baik, baik. Alhamdulillah. Udah selesai, Pak, nulis? Udah, udah. Saya? Dari jam berapa, Pak? Tengah 8. Oke. Makasih ya. Baik, makasih, Bapak. Bentar ya, Mas. Gimana, Pak? Pada sehat semua, Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Hidrobilalamin. Ini biasa kalau udah mau September, akhir-akhir bulan, tanggal-tanggal segini, ya kita ziarah ke Taman Makan Pahlawan. Oh biasa, Bapak? Nanti tanggal 1 Oktober datang lagi. 1 OO menjelang 29, Bapak dan keluarga ziarah. Iya. Tapi ini berdua ini. Biasanya berapa, Pak? Semuanya. Semua? Wow, kompak sekali. Dan cucu-cucu. Wih, serius? Serius, serius. Posisi ini sebelah mana nih, Pak? Sebelah itu aja nggak jauh. Kalau dulu, abis kejadian. Tahun 65? Iya, 65. Empat puluh hari itu, malam, Pak, kita datang. Sama ibu, masih ada ibu. Malam. Oh, oke. Malam kita datang. Oke. Kita belok kiri ya, Pak kanan nih, Pak? Kiri, kiri. Belok kiri. Yang ada itu apa namanya? Yang ada apa? Yang ada ubinnya. Oh. Ini dia makamnya. Iya. Pak, setiap ngelihat makam Bapak Almarhum, apa yang dirasakan oleh Bapak? Yang dirasakan ya terus terang sih, kita tidak boleh sedih. Tapi, itu emang udah datang sendiri gitu. Karena kan kita lihat Bapak itu terakhir, jam-jam 10-11 masih lihat lah. Iya. Sehat, nggak sakit. Masih terima tamu. Abis itu kita nggak lihat. Kebetulan malam itu, saya sama Edi nggak tidur sama Bapak. Biasanya saya berempat. Berempat sama ibu. Bapak, Edi, ayat. Yang bungsu-bungsu itu ya? Iya, yang laki-laki lah. Kalau yang perempuan enam jatah saya, masing-masing lah itu. Di kamar masing-masing. Boleh kita ini Pak? Boleh. Saya ikuti kebiasaan Bapak. Ya, mohon. Kita berdoa sebentar. Kita diarah ke makam Pak Ahmad Yani dan kawan-kawan. Ayo kita berdoa ya, kita ini. Kita, gini boleh lah. Berdoa masing-masing ya Pak. Iya Pak. dan selamat menikmati contohi. Hai Terima kasih. Tidak masuk akal juga sebetulnya, kan? Seorang panglima Angkatan Darat, bintangnya tiga, pimpinan Angkatan Darat, waktu itu dihabisi sampai ke asistennya. Jadi, ya doa tadi, mbak yang ditanya doa saya apa, ya supaya ayah kami tenang di alam yang lain. Kita flashback ke tahun 1965 pada saat pemakaman, itu semua sudah dalam keadaan, kan almarhum itu tidak dirumahkan pada saat wafatnya. Jadi gini, penembakan di rumah, masih hidup tuh katanya ya, katanya masih hidup, habisnya itu di mobil, di bus yang mengangkut dia ke sana. Itu habisnya di jalan katanya. Masih ada teriak, keluar suara, dia panggil, bapak, 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 bapak siapa yang kita nggak tahu. Apakah bapak Soekarno atau bapaknya? Bapaknya sendiri, almarhum. Oh, oke. Itulah. Almarhum Soekarno kan very close, mbak, dekat sekali loh. Iya, iya. Very close. Nah, pemakaman dilakukan berapa hari, berapa jam? Tanggal 5 Oktober baru dimakamkan, tanggal 4 diketemukan, tanggal 4 menjelang malam kita diperintahkan untuk ke Mabesat, untuk lihat jenazanya udah nggak kelihatan lagi, karena nggak bisa dibuka lagi, udah bau. Oh, tidak dibuka sama sekali, dan keluarga nggak, Kak, dikasih lihat? Nggak, nggak, nggak. Baik di waktu di RSPAD juga, kita nggak lihat juga. Cuma kita selesihatnya hanya peti, dan kita yakin bahwa itu ayah kita ada di situ. Tanggal 3 Oktober ibu saya udah bilang, bapak kamu udah nggak ada. Udah, tidak ada. Karena beritanya ada yang bilang ada di istana, terus ada di mana lagi gitu. Beritanya itu. Jadi kita di rumah ya cuma dim-dim aja, nggak bisa bikin macam-macam. Ibu pun tidak sempat melihat jenazanya. Terakhir nggak, karena terakhir itu ibu pamitan sama bapak di sekitar jam 10, dia menuju ke Taman Soropati. Taman Soropati itu rumah dinas juga. Kemudian, dia ulang tahun tanggal 1 Oktober, ibu saya. Oke. Nah, ibu saya, jadi kalau orang Jawa itu biasanya tidak kata, jadi ibu saya pergi sama temannya, ibu sini, kakaknya satu yang laki, kemudian ada beberapa orang, ayudan, plus pengawal yang biasanya melekat di bapaknya. Iya. Untuk ke sana. Dan setelah wafat, ibu tidak dikasih lihat jenazahnya juga? Nggak, mbak. Nggak? Nggak. Dia... Iya. Ya, mohon maaf ya, dia minta tolong dipotongin rambutnya. Oh, oke. Bapak. Iya, iya. Itulah yang dibawa kemana-mana sama dia. Oke. Dan sampai dengan sekarang, cucu-cucu selalu diajak ke sini ya, Pak? Oh, iya. Harus, harus, harus. Tujuan khususnya adalah agar mengenal lebih dekat kakeknya. Mereka nggak kenal kakeknya, kan? Nggak kenal kakeknya. Saya pun cuma kenal bapak, cuma lima tahun paling banyak. Lima tahun. Waktu itu bapak masih sebelas tahun ya? Sebelas tahun. Sebelas tahun. Nanti saya tujuh tahun. Oke. Jadi, belum-belum kenal banget. Iya. Belum kenal banget. Belum sempat ada kayak pesan terakhir dari bapak? Saat terakhir dia bilang cuma nanti lima Oktober. Polos. Bosa sekolah. Bosa sekolah katanya. Kamu lihat. Semua lihat di file di... Nah, yang kok nggak salah. Lihat di file. Padahal ternyata tanggal lima itu adalah... Bawalah sini. Oke. Bawa ke sini. Baik, baik. Pak, saya ingin ke museum, Pak. Oh, lama nanti di sana. Bisa sehari. Gimana? Gak apa-apa. Kita ke sana. Bapak biasanya langsung ke museum apa gimana? Biasanya terbalik, Pak. Ke museum dulu? Museum dulu. Tapi kalau dari lubang buaya, kita langsung ke sini. Oh, iya. Karena dekat ya, Pak ya? Sekarang kita ke museum gimana, Pak? Boleh. Yaudah, kita jalan ya, Pak. Ayo, ayo. Apa yang diceritakan Bapak itu biasanya ke cucu, Pak? Kalau habis ziarah atau sedang di makam, gitu? Oh, cerita kita masa kecil aja. Di makam Bapak cerita soal itu? Iya. Dulu didiknya Bapak ini kayak gini. Jadi, kau juga harus turut. Sampai kita kasih tahu, orang tua kasih tahu kok harus turut. Jangan-jangan turut. Didiknya seperti apa gitu, Pak? Dia yang simple aja lah. Enam perempuan, tapi yang perempuan yang nomor dua, tiga. Satu, dua, tiga kan udah dewasa, udah gak dewasa ya. Waktu itu SMP sama SMA ya. Itu kita kalau mandi rame-rame, Pak. Di baris ya? Oh, delapan-delapannya. Baris dulu, baris dulu. Baris dulu, periksa sama dia, gitu kan. Di periksa-periksa aja, kayak tentara gitu. Periksa-periksa. Nanti dimandiin deh, keramasin, lari. Oleh ayah semuanya? Iya. Wow. Si yang tiga ini karena udah dewasa, enggak dia. Lain. Di ininya lain caranya. Itu setiap hari, Pak? Setiap hari. Dimandiin sama... Iya, setiap hari. Bapak manggilnya ayah atau bapak? Bapak. Dimandiin sama bapak. Pagi dimandiin sore juga? Enggak. Sore bagian kita sendirilah. Yang monitor tuh kakak saya ada. Oh gitu. Kalau ibu cuma masak aja. Oh gitu. Jadi yang mandiin bapak. Terus yang bapak ngapain lagi selain mandiin? Dia... Kita kalau makan juga harus bareng sama-sama. Makan? Makan siang nih mamanya. Makan pagi gimana? Makan pagi ya seadanya aja. Kalau bapak udah rutin lah itu dia makan pagi. Kalau kita anak-anak kan anytime ya. Enggak setiap pintu sore itu. Tapi kalau makan siang, Pak. Makan siang. Makan siang tuh juga telat. Bukannya makan siang jam 12. Makan siang tuh jam pulang kantor aja. Jam 3 itu mau pulang. Bareng kita makan. Pokoknya harus bareng. Harus-harus nurut gitu bareng. Bareng. Jadi... Ibu bapak sama delapan anaknya ya ngumpul di meja makan yang segitu besarnya. Aduh seru sekali. Gitu. Ngobrol apa tuh Pak? Kalau bapak sama ibu bahasa Belanda. Iya. Jadi kita gak ngerti kan? Kalau kita sama bapak ibu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kalau saya... Enggak diajarin bahasa daerah apa gitu? Kalau saya kakak beradik bahasa Jawa. Oh. Itu aturan atau keluar gitu aja? Perasaan kita sih gak sopan kita pakai bahasa Jawa. Kasar soalnya bahasa Jawanya. Oke. Jadi pilih bahasa Indonesia. Tapi kalau rahasia mungkin bahasa Belanda. Oh. Gak ngerti kita. Gak ada ngerti sedikit pun Pak curi-curi denger gitu. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Tapi... Pokoknya gak ngerti lah gitu aja. Apa tuh misalnya? Gak tau. 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 Bapak itu hobinya main layangan. Sore pulang kantor aja. Abis makan. Kita jam 4, jam 5 dia keluar deh main layangan. Anak-anak lakinya diajak dong? Oh iya. Kita mau. Jago Pak? Dan tetangganya. Tetangganya itu kan tentara semua tuh. Ya perwira-perwira lah. Ikut main layangan kan gitu. Tapi karena ini panglima TNI Angkatan Darat. Ngeri. Gak pernah kalah dia. Menang terus. Iya. Gimana caranya? Ngalah aja. Ngalah aja. Kadang-kadang diputusin lah. Yang motong siapa? Ya itu yang main-main. Yang main. Yang main. Itu kejadian itu. Itu tanda. Itu tanda-tanda itu. Kenapa Pak? Takut apa gimana gitu? Ya masuk. Kan tantangan Pak namanya kan. Masuk kaset kalah kan gitu kan. Gak boleh kaset kalah. Gitu. Saya pernah berantem mbak. Saya pulang nangis nih. Berantem mbak tetangga-tetangga itu. Kau balik lagi. Suruh balik lagi. Suruh berantem lagi coba. Sampai menang. Gak boleh kalah kok. Wow itu gitu ya cara ngedidiknya. No kalah word gitu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Keren sekali. Termasuk dalam sekolah juga. Sekolah waduh. Sekolah itu. Kami sekolahnya katolik mbak. Di katolik. Oh gitu. Karena waktu itu jam tahun segitu sekolah Islam jarang kan. Jadi kalau sekolah katolik kok lebih disiplin. Cuman agama memang kurang kita jadinya. Iya kan. Saya mulai belajar-belajar agama Islam itu setelah kejadian. Setelah kejadian. Meskipun juga kita juga kadang-kadang ini. Tapi tahu belajar benar itu setelah kejadian. Jadi dipanggilin dari pusroh Angkatan Darat. Dateng. Kita belajar ngaji, belajar sholat dan segala macem. Gitu. Itu baru mulai disitu. Oke. Nah. Anak-anak itu kan biasanya belajar malam. Itu bapak juga yang ngajarin. Dia periksa aja. Oh periksa aja. Di tes kita kalau salah ya. Kalau salah ya. Di marahin lah. Di marahin. Bapak saya nggak mukul mbak. Cuman dia jewel. Oh jewel. Jewel sama. Ya kita kan anak laki-laki ya suka nakal lah biasa. Sama bahasa jawa selenti tuh. Terinya diselentiin. Waduh. Berat. Berat. Udah di gitu aja pasti udah. Udah. Di hati itu udah jek gitu ya Pak. Iya. Ngelihat aja gitu udah males. Udah males. Aduh. Kadang-kadang kalau orang Belanda bilang di strap. Suruh berdiri aja. Pernah Bapak disuruh strap? Eh disuruh berdiri? Pernah. 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 Itu kalau Bapak abis ngapain? Abis? Abis? Belajar ngerokok. Di umur berapa tuh Pak? Anak kecil belajar ngerokok? Aduh ya ampun. Itu daun kaung itu. Nggak ada isinya. Oh iya. Daun kaung, jagung itu. Di pelintir. Mungkin mas ini ya pernah. Karena juga. Di pelintir itu. Terus kita ngerokok lah. Itu di Cipayung tuh. Ngerokok. Ketahuan? Eh pas-pas dia buka pintu. Pintu kamarnya, lihat lagi saya, Edi, Mbak Yuni, yang nomor 6, sama Mbak Nadi, kalau nggak salah, berempat tuh. Waduh, langsung panggil kita. Panggil, terus, strap. Diri kalau di situ, berempat tuh. Diri di balik pintu situ. Nah ini, ini ada pipa, kok isep? Nggak ada isinya, cuma sudah isep gantian. Itu apa tuh? Itu dia. Nggak bikin sakit ya, secara fisik, tapi kena gitu ya Pak ya. Nempel kan sama Bapak sampai sekarang. Nempel, pokoknya terusan. Keterusan. Aduh, itu salah satu cara Bapak ngedidik ya. Jadi nggak boleh kalah, harus disiplin Pak ya. Disiplin setiap jam 3 sore beliau pulang makan bareng. Bareng, bareng. Ibu yang masak, kita yang makan. Bareng-bareng sih itu. Nah kalau udah mulai bahasa Belanda, oh berarti ini antar Asia nih. Iya kan? Ya kita makan terus. Makannya sederhana. Bapak tuh paling senang makan pete. Oh iya? Bakar, goreng. Pokoknya harus ada pete aja. Oh harus ada. Itu harus itu. Oke. Ya makan kita juga nggak hebat-hebat. Biasa-biasa aja ya. Biasalah gitu. Nah mulai dia jadi kasat. Nah ini. Apa? Pakai ada pembantu yang nunggu gitu. Oh. Pakai seragam. Jadi diatur gitu. Diatur. Oke. Pokoknya makannya harus diatur aja. Nanti dia nunggu sih. Apa istilahnya itu? Ya kayak pelayan. Tapi rapi mbak. Pakai lengkap itu pakaian putih-putih. Pakai peci. Oh oke. Emang standarnya begitu. Udah standarnya itu. Makan juga makan biasa. Itu juga tetep biasa. Karena ibu yang masak mbak. Bapak nggak suka makanan dari luar. Petih. Petih. Sambal dong pasti. Sambal. Iya lah pastilah. Ikan asin. Dia pernah ngomong gini. Pernah diumum ya dia ngomong. Kalau mau jadi general harus makan petih. Gitu. Harus suka petih. Gak tau. Mungkin dia aja kali. Tapi ya sayang mbak. Saya cuma kenal antara 4-5 tahun lah. Kenal dalam arti ya. Masih bisa mengingat beliau gitu ya. Betul. Ya kita komunikasi pasti sama ibu lah. Buat sama bapak kan. Sama ibu kita komunikasi. Akhirnya kita dibesarin hanya seorang ibu. Itu lebih berat mbak. Lebih berat. Dari seorang yang ibu menteri panglima angkatan darat. Jadi seorang janda. Janda menteri ya. Memang angkatan darat tidak meninggalkan kita. Tetep mereka memperhatikan kita. Tidak meninggalkan kita sama sekali. Ya. Itu. Biar kata inget. Atau di. 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 Ayomi. Amangkatan darat. Perasaan ibu tuh. Lihat anaknya masih. Hiduuu. Kecil-kecil. Malah kebanyakan perempuan lagi. Saya juga masih umur 11 tahun. Wah berat. Saya melihat saja berat. Tapi setelah saya agak dewasa itu. Oh berat juga. Ini ibu. Tapi hebat ya. 8 anak sendiri. 8 anak. Hebatlah itu. Itu ibu. Jadilah kita sampai. Tua-tua. Ibu hebatlah. Betul-betul hebat. Ya ya ya. Kejadian-kejadian G30S PKI itu dampak untuk keluarga apa Pak yang dirasakan? Waduh. Jangan. Jangan. Makanya. Jangan sampai terulang lagi. Betul. Harus waspada. Jangan sampai terulang lagi. Sakit Pak. Sudah itu saja. Saya nggak bisa memaafkan. Mohon maaf. Saya tidak bisa memaafkan. Jadi kalau sudah orang ngomong. Tidak ada penyiksaan. Itu. Hasil otopsi biasa-biasa saja. Kemarin yang angkatan laut. Yang ngambil jenazah dari lubang sumur itu. Begitu Pak Yanni diangkat. Putus dia talinya. Masuk lagi. Begitu diangkat. Ya kan. Sampai diatas. Lehernya sudah tinggal sedikit. Dipotong. Tapi tidak putus. Jadi. Ada di. Itu ada. Kalau dia bicara itu. Jadi kalau orang meninggal biasanya kaku. Diam. Ini nggak ngeplek aja ngeplek istilahnya. Karena hampir putus. Sekiranya seorang bilang nggak ada penyiksaan. Dari rumah aja udah sadis begitu. Bagaimana di sana. Iya kan. Nggak. Pakai pikiran yang logik lah. Orangnya suka. Panas juga kalau kita lihat orang dengar ngomong kayak gitu. Panas. Selamat datang nih ya. Kita di. Kediaman. General. Ahmad Yanni. Ini kan pintu depannya nih Pak. Sekarang. Sekarang jadi. Museum Sasmitaloka. Iya. Iya. Dulu waktu kejadian. Jam-jam. Sengah empat. Jam empat. Ini pintu selalu tertutup. Oh. Terkunci. Terkunci. Oke. Sekarang kita tutup aja ya Pak ya. Tutup. Aha. Karena masih. Masih. Terlalu pagi ya Pak ya. Iya betul. Kejadiannya itu jam empat. Ya. Citar jam setengah empat jam empat lah. Oke. Jadi pada saat itu ini terkunci. Ini pintu. Pintu depan ya Pak ya. Betul. Kejadian itu di belakang ya Pak. Di dalam. Di ruang makan ya. Oke. Ini ruang penerima. Kalau tamu mau ketemu Bapak. Aha. Selalu lapor dulu ke Ajudan. Oh ini ruang Ajudan nih. Ajudan. Oke. Tamunya kalau memang dekat dengan Bapak. Langsung disuruh tunggu. Ini ada ruang emang untuk duduk. Ini memang. Yang. Ya. Agak jauh lah gitu. Oh. Hubungan. Hubungannya tidak dekat. Tidak dekat. Oh oke. Tapi. Dia tahu. Dan Pak Yanni juga tahu. Emangnya di sini dulu. Dan posisi persis kayak gini Pak. Kayak gini. Ini kursinya masih kursi yang. Zaman dulu. Oh ya ampun. Zaman dulu. Oke. Jadi orang nunggu dulu di sini. Dipanggilkan Bapak gitu ya. Oke. Nanti baru diterima di ruang tamu situ. Baik. Baik. Pak bangga nggak Pak? Ini idenya Ibu loh. Oke. Ibu Yanni. Idenya dia. Dari zaman Bapak kecil udah ditaruh-taruh semua. Pokoknya hadiah itu. Tidak kemana-mana dikumpulin aja. Kumpulin aja. Cuman ide untuk bikin museum itu Ibu. Oh gitu. Ibu Yanni. Dengan pertimbangan apa waktu itu Pak? Supaya itulah mengingatkan bahwa ada kejadian. Ada tragedi di sini. Iya kan. Untuk mengingatkan semua orang gitu. Ini bukan kejadian yang biasa-biasa aja. Iya. Yang biasa aja udah kita ngeri. Apalagi yang kayak gini kan gitu. Ini luar biasa. Jadi kalau ada tamu datang nunggu dulu di situ. Udah gitu mulai kalau deket diterima langsung. Langsung. Ini ruang keluarga gitu Pak? Ruang keluarga. Bapak terakhir terima tamu Pak Basuki Rahmat. Oh. Dia waktu itu menjabat Panglima Jawa Timur ya. Bapak duduk di situ. Pak Basuki di sini. Sama satu lagi kolonel di sini. Pak duduk Pak. Hehehe. Boleh. Sebuah tamu duduknya di sini posisinya Pak. Iya. Dan Bapak Almar Boni selalu di situ. Iya. Dia punya spot-spot sendiri lah. Spot-spot khusus. Jadi. Wah iya ya. Ya mungkin maju gitu lah. Kalau tamu ngobrol di sini emang luas banget Pak. Ya gitu lah. Tapi zaman dulu. Kursinya pendek-pendek kan gitu ya. Iya. Tapi malah enak Pak. Kakinya rileks. Pak ini Pak lukisan ini Pak. Lukisan ini dibuat. Ini yang melukis Omar Yeha. Bener nggak ya? Iya betul. Omar Yeha ini pelukis ya Bapak. Pokoknya cocok lah kalau lu lukis. Semuanya kan gambar-gambarnya di. Iya iya iya. Pokoknya cocok. Jadi ibu minta coba kau lukis kejadian pagi-pagi itu. Apa yang terjadi waktu pernebakan. Kau lukis. Inilah jadinya. Oh kurang lebih seperti ini gambarannya. Bukan kurang lebih seperti ini. Ya inilah. Adeganya Bapak. Iya begitulah. Almarhum seperti sedang apa. Dia mukul. Iya mukul. Mukul karena itu yang saya bilang. Yang tadi pakai piyama. Mau ganti nggak boleh. Mau ganti nggak boleh. Ini bintang tiga bukan. Bukan sama-sama mereka. Iya kan. Oke. Ini digambarkan dengan seperti ini. Iya. Yang nembak ke sebelah kanan. Ini dibuat tahun 67. Iya. Yang nembak yang sebelah kanan. Yang? Belah kanan ya. Oh yang kumis pak. Nah. Oke. Itu waktu dia mau dieksekusi. Itu dia ingin bicara dengan keluarga kita. Semua. Ibu dan anak-anaknya. Maksudnya? Minta maaf. Oh. Telat bahasa. Telat itu. Udah tutup kita. Nggak ada urusan lah itu. Itu urusan dia lah. Mau dieksekusi. Menyampaikan ke ibu dan keluar. Dia mau minta maaf. Pertelpon. Telepon ibu. Kan nggak bisa dibawa pulang. Dia pertepon dari penjara sih itu. RTM. Oh oke. Karena dia ingin bicara gitu. Bicara minta maaf. Eh ya. Mana ada yang mau. Nggak ada. Akhirnya telepon itu nggak diterima atau gimana? Nggak lah. Ya udah dieksekusi lah dia. Selesai. Bapak yang dieksekusi yang ini? Yang ini juga. Yang ini juga. Yang nembak. Yang kanan. Yang minta. Yang mau minta maaf itu. Kalau yang dua lagi? Nggak tahu urusan itu. Nggak ada ceritanya. Yang ada ceritanya yang. Oke. Lupa saya namanya siapa ya. Ini ruang. Ini ruang. Ruang apa namanya. Ini ruang santai lah. Jadi kalau sore atau menjelang malam. Oh ada kursi-kursinya. Ini akuarium dari dulu ada Pak? Iya begitulah. Oh iya. Cuman akuarium dulu air laut. Kalau sekarang air tawar tuh. Iya. Oh iya. Ini tuh tempat santai. Kursi hanya ini aja Pak? Ini. Ada situ juga. Makan sate sore apa. Menjelang malam makan sate. Bapak kan suka sate ayam tuh. Yang lewat-lewat gitu lah. Makan sate. Dibukalah pintu yang sini ya Pak? Iya lah. Buka pintu sini sate-sate. Aduh. Kalau nggak lihat anak-anaknya main ayunan. Kalau sore-sore gitu. Pak itu ayunan dari zaman kecil? Zaman kecil. Zaman bapak masih kecil tuh udah ada? Udah ada. Nggak ganti besinya? Nggak. Nggak ganti apanya? Itu dia. Oke oke. Wow. Berarti udah berapa puluh tahun? Dari 65 ya udah 56 tahun lah itu. Barang antik. Dari 65? Padahal itu dari sebelumnya lagi? Apa? Dari 58 lah. Wow. Oke oke oke. Barang antik wos. Iya barang antik. Oke. Tampak santai. Terus kemana lagi nih Pak? Ini ruang beliau lah ya. Kalau ada tamu ada rapat di sini. Nonton TV dimana Pak? Ada nonton TV nggak? TV nya cuma sebut. Oh. Ya ya ya. TV itu kan tahun 62 ya baru ada. Iya. Ini dia. TV nya. TV nya memang itu dari dulu. Dan dia kalau nonton TV, duduk ke sini. Jadi ada spot-spot ya. Oh duduk sini nontonnya. Ini TV nggak pernah pindah? Enggak. Selalu di sini? Situ. Jadi duduk situ kita duduk di bawah. Meja makan yang selalu digunakan untuk kumpul dan makan bersama ini Pak? Ini dia. 8 anak plus ayah plus ibu. 10 orang berarti. Bapak sini, ibu sini. Iya iya iya. Yang besar anak-anak perempuan yang besar. Ini yang setiap hari harus makan wajib bersepuluh itu ya? Siang. Oke. Makan siang. Pak pada saat kejadian itu yang ketemu sama pasukan Pak Untung Pak Edi? Pak Edi. Di mana pertama ketemu? Bapak kok jam 4 pagi udah bangun apa gimana? Saya. Kebangun. Posisi di mana waktu itu Pak Edi? Di kamar sana. Ikut saya ikut? Boleh nggak? Boleh. Jadi Pak Edi usia masih 7 tahun ya Pak? 7 tahun. Terus? Dulu kamar kan di sini, kamar bapak ibu. Bapak ibu di sini? Saya untung sama-sama tidurnya di sini. Berempat. Berempat. Oke. Tapi malam-malam itu karena ibu mau tirakatan. Karena ulang tahun besoknya itu. Iya. Ibu malam-malam jam 10 ini kamar ganti. Ada kamar pakaian. Boleh? Boleh. Gimana Pak ini? Kamar pakaian di sini nih ibu gantinya di sini. Nah saya nemenin ibu. Nunggu gitu kan. Itu malam hari sebelum beliau berangkat? Sebelum berangkat. Jadi saya nemenin ibu nunggu di sini. Saya ketiduran. Oh. Ketiduran ibu jam 10 itu berangkat ke rumah Taman Suropati. Bapak lanjut tidur. Saya tetap tidur. Oke. Ditunggu sama Mbok Milah waktu itu membantu. Terus? Sekitar jam setengah 4 itu saya kebangun. Saya kebangun saya cari. Ibu kemana? Gitu kan? Nggak ada kan ibu. Keluar saya. Keluar? Keluar ke ruang belakang. Aha. Ke ruang belakang. Bapak keluar tuh maksudnya nyari? Nyari ibu. Tapi Mbok Milah bilang, Ibu ada di rumah Taman Suropati. Ada tirakat gitu. Bapak bangun keluar ke sini. Nyari ibu kan udah dibilang ada di Taman Suropati masih keluar. Iya nunggu. Sambil nunggu. Pasti kan pulang nantinya gitu kan. Maksud Bapak mau nunggu? Nunggu. Udah nggak bisa tidur lagi Mbak Endi. Oh. Masih ingat Pak jam 4 setengah 4 apa? Apa? Jam 4 lah gitu ya. Setengah 4 saya bangun. Jam 4 saya duduk-duduk di sini aja. Oh. Duduk di sini nih Mbak. Tidur-tiduran? Nggak. Duduk aja. Nunggu duduk gitu kan. Iya. Nggak lama terus. Nggak tau kok ada rame-rame gitu kan di luar ya. Iya. Saya pikir. Oh ada pergantian penjaga. Iya. Pikirannya. Waktu itu kan biasa aplus gitu. Tapi kan aplus nggak setengah 4 pagi Pak. Justru itu. Pagi-pagi itu. Karena memang sebelumnya tuh almarhum Bapak itu udah bilang sama waktu itu mau ada penambahan penjaga. Iya. Bapak bilang nggak usah. Nggak ada tempat di sini. Kamu mendingan pulang aja. Besok pagi kamu datang ke sini tuh dari Yon Pomak kalau nggak salah. Oke. Oke. Nah pas jam 4 itu saya lihat kok rame-rame ini ada apa gitu kan. Iya. Saya nggak curiga karena biasa. Oh mungkin aplus. Tapi kok baretnya baret merah tua gitu ya. Biasanya baret apa? Kalau itu kan biasanya RPKAD, Kopassus gitu ya. Baret merah biasa. Iya. Oh ini merah tua. Merah tua. Iya kan. Terus saya pikir kok rame-rame ada apa. Nggak lama terus mereka langsung ke sini nih Mbak Endi. Dari belakang itu. Dari belakang itu. Mereka masuk ke sini. Ke ruangan sini nih. Ketok-ketok sini. Dari itu kan ruangan penjaga tuh depan itu. Iya. Jadi terus langsung mereka ke sini. Itu rupanya pasukan penjaga di situ udah dilucuti. Oh duluan. Jadi memang sudah ada oknum-oknum yang ada di. Itu untuk mengamankan senjata-senjata gitu. Iya. Nah terus langsung mereka ke sini. Ketok-ketok. Saya masih di sini. Ketok-ketok. Ketok-ketok terus dibukain sama Mbak Milah. Mbak Milah bilang. Ya ada apa Pak gitu. Mau ketemu Bapak. Ada ini. Apa-apa dipanggil Presiden kata-kata gitu. Mbak Milah bilang. Kebetulan ada saya. Nanti bilang sama putranya dulu gitu kan. Ya. Mas Anda ini tuh Cakra Birawa. Mereka kok mau ketemu sama Bapak nih. Mungkin. Mas Indi aja yang ini deh. Yang nemuin gitu kan. Terus mereka ngomong sama saya di sini. Di depan sini. Pak tolong. Eh. Dek tolong bangunkan Bapak. Dipanggil Presiden sekarang. Dia bilang. Oh iya sebentar Pak. Terus saya masuk. Masuk. Itu mereka ngikutin rumahnya tuh. Dari belakang. Gudu-gudu-gudu gitu ya. Lewat sini nih. Aha. Sini terus ke ruangan sini. Mereka standby di sini nih. Iya. Duduk sini. Cuma lima orang nih ya. Itu anak kecil tujuh tahun tuh lari apa? Jalan apa? Jalan. Jalan. Gitu. Terus. Mereka tunggu di sini. Saya masuk ke dalam kan. Iya. Saya ke kamar Bapak. Terus saya masuk ke. Bapak masih tidur. Tapi mandepnya mandep sana. Oke. Terus saya pegang kakinya Bapak. Jadi Bapak ngadep disana ya. Saya pegang kakinya. Pak. Pak. Ada cakra birawa di luar. Mau ketemu Bapak. Bapak bilang bahasa Jawa Bapak. Bapak ngikutin saya, saya jalan ke depan gitu, keluar lagi kan, Bapak nemuin, Bapak masih pakai piyama nggak? Udah lihat senjatanya, ini senjata yang dipakai buat Pak Yanni, tipenya Thompson, ini dia, ini piyama yang dipakai sama dengan yang ada di lubang gue ya? Pakaian tidur jendela Ayani, ini berarti malam itu? Subuh itu pakai gini? Pakai piyama seperti ini. Subuh itu kan? Iya, malam itu. Persis sama? Persis sama. Atau memang ini barangnya? Enggak, di sana, tembus peluru di sana. Oh tembus peluru ya. Ini baju terakhir yang dipakai dia malam waktu terima Panglima Jawa Timur. Oke, itu malam sebelumnya? Ini warna coklat, ini tadi bajunya putih warnanya. Ini coklat adalah dari darahnya Pak Yanni yang diseka sama ibu. Di lantai? Iya. Jadi setelah diseka sama ibu, dia gulung. Kemana ibu pergi ikutnya, bawa. Yang namanya juga suaminya ya. Baju ini ikut? Bungkus sama dia koran. Enggak dicuci dulu? Enggak. Dalam bentuk masih ada berdarah-darah? Masih ada. Ini coklat ini darah dia. Oke. Jadi bawa tidur sama dia. Saking dia cintanya sama suaminya. Tapi setelah, mungkin setahun kemudian, museum ini ada, taruhlah sini. Oke. Ini barang-barang terakhir Bapak ini. Oke. Yang dipakai maupun gajinya, maupun pusakanya. Iya. Ini sepatu-sepatu beliau juga. Oh ya, yang terakhir-terakhir lah ya. Oke, tadi lanjutan ceritanya tuh Pak. Nah, saya duluan. Pak Yanni duluan. Duluan. Balik lagi ke sini. Keluar sini. Nah, waktu pas. Oh, tadi pasukan itu nggak ikut masuk ke dalam? Enggak. Ini kan ditutup. Oh, ditutup. Mereka standby di sini. Di sekitar sini aja. Oh, standby di sini. Nah, terus Bapak kan ke sini. Saya dulu di sini ada mesin jahit nih. Dulu nih, ada mesin jahit di sini. Iya. Saya saking takut waktu itu, takutnya. Saya ngumpet di belakang mesin jahit. Saya dengar pembicaraan Bapak sama Cakra Birawa itu. Deket banget kan dari sini ke situ? Iya, nggak jauh. Terus si, siapa namanya? Salah satu pimpinannya tuh bilang, Bapak, maaf jenderal, Bapak dipanggil presiden. Terus Bapak bilang, Ini jam berapa? Saya memang ada panggilan nanti jam delapan gitu kan. Tidak bisa jenderal. Harus hari sekarang juga katanya. Karena ada keperluan untuk menghadap katanya gitu. Terus Bapak, Kalau begitu saya mesti ganti baju dulu. Iya. Kalau nggak, paling nggak saya cuci muka katanya. Si siapa namanya ya? Si siapa namanya ya? Salah satu ya anak buahnya tuh bilang, Tidak perlu jenderal. Bapak begitu kan kesel banget. Kamu prajurit tau apa. Langsung seperti yang digambar itu, Bapak pukul. Yang lagi tadi dilukiskan itu. Iya, karena mereka ngikutin nih. Kalau Bapak bilang, Saya mau ganti baju dulu. Saya mau ini. Paling nggak gitu kan. Paling nggak saya harus cuci muka. Rapi lah masa kiyama gitu. Nah ini pas sampai di sini, Si Cakrabi Rawa itu kan teriak tuh. Tidak perlu jenderal. Sekarang juga Bapak harus ikut kami. Begitu Bapak denger itu, Bapak langsung marah. Dia bilang, Kamu prajurit tau apa. Langsung dipukul yang satu. Jatuh ke sini, ke jembat gitu loh. Ini nggak ada dulu nih, Mbak. Iya, iya. Nggak ada besinya. Satu jatuh, yang dua? Yang dua, terus si Giyadi ya kalau nggak salah. Itu langsung styling nembak dari belakang. Yang kumis tadi itu. Jadi begitu Bapak nutup pintu. Kan tutup pintu begini. Begitu nutup, Langsung ditembak dari belakang. Jadi ada tujuh peluru ya. Ini nih Pak tembusannya ya Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Menghadap ke sini, Ini ada tujuh peluru. Tembus semua. Jadi ada yang kemana-mana tuh, Mbak. Tembus ke bagian mana saja nih Pak, Dari badan beliau. Macem-macem. Itu nggak tahu, Mbak. Tapi yang jelas ada dua ya. Yang masih bersara. Dua bersara. Lima kesana. Satu kesini. Itu mungkin nembus. Atau bisa nembus. Atau meleset gitu ya. Kemana-mana. Terus akhirnya Bapak jatuh di sini. Nah waktu Bapak jatuh ini, Kan suaranya itu kenceng tuh. Tembakan itu tuh. Pak untung yang bangun. Keluar. Jadi waktu ada rame-rame. Kenceng Pak. Waktu ada rame-rame itu. Ya kan ribut ini. Sebetulnya belum ada ini juga. Udara. Udara. Pak tuh Lars. Masuk belakang tuh. Udah kedenger. Terbangun lah saya. Bapak di kamar yang? Sesuatu lama. Saya tidur sama Mbak Jui, sama Mbak Nani. Ya. Ya. Bapak kebangun. Bangun. Ini apa sih? Rame-rame gitu kan. Saya di sini. Nih. Di sini. Masih segini. Sebelas. Sebelas tahun. Segini lah. Dan meja ini udah ada. Oke. Oke. Bapak di sini. Di sini. Semuanya di sini. Denger ada ribut-ribut gitu. Dengar tembakan lagi. Iya kan. Jatuh dia di situ. Saya coba mau ini. Mau meluk dia. Cokre birawi dong. Gak boleh. Langsung ditarik kakinya. Tapi karena ada suara tembakan keras. Subuh. Yang lain juga bangun dong. Iya kan. Saya lari ke kamar. Saya mau bangunin. Kakak saya udah keluar sini. Itu Bapak ditembak itu. Akhirnya kita keluar semua. Kita kejar. Kakinya dipegang. Seret ya. Terus ke belakang. Ngelewatin Edi juga. Edi kan sembunyi di mesin jahit. Pak kalau yang di film-film ada dipegang tangannya juga. Sakit bos. Kalau itu kan sakit. Kalau kena ini. Kepala itu kalau. Bapak menyaksikan langsung. Kan kita. Kan kita. Dari belakang kita. Kita ikutin. Iya. Semua ikutin. Kakak saya. Edi di belakang situ. Nah sampai pintu belakang sana. Satu orang udah di depan pintu. Gak jauh jaraknya beginilah. Senjatanya siap. Yang keluar kami tembak. Udah. Akhirnya cuma duduk aja di situ. Nangis. Semuanya. Tunggu ibu sampai dateng. Dateng lah ibu dengan pengawal itu. Jam berapa ibu dateng? Antara setengah limaan. Aduh. Ada apa nih? Ada penon. Panggilnya cuma non kan. Apa non? Bapak nggak ada bu. Begitu lihat darah. Pingsan dia. Goteng lah. Dalam. Dia lihat darah lagi sini. Dia pingsan lagi. Akhirnya dia ambil baju itu yang tadi. Yang warna putih itu yang terakhir. Dia usap bekas darahnya. Dia usap juga pemulanya. Digulung itu baju. Cari koran. Digulung. Kemana-mana ibu pergi. Ikut ya. Tidur pun ikut. Ya itu. Cintanya seorang istri ya. Ke suami. Yang dia nggak sempat lihat lagi. Dia lihatnya ya itu terakhir jam 10. Dan pamitan dia mau. Terakatan di Taman Solopati. Di rumah di Indus juga. Itu dia. Terakhir. Kami terakhir juga lihat sekitar jam-jam segitu. Habis itu nggak lihat lagi. Tiga hari kemudian ibu saya udah ngomong. Sama kita semua dikumpulin. Bapakmu udah nggak ada. Udah. Udah. Udah nggak ada lah pokoknya. Jadi kamu mesti kuat anak-anak. Ibu juga harus kuat. Udah. Kita doa baru. Doa sedoa-doanya. Itu dia. Tanggal 4 Oktober diketemuin. Tanggal 4 Oktober malem kita ke Mabesat. Untuk lihat jenazahnya. Lihat petinya bukan jenazahnya. Karena udah bau ya. Terus dupa juga udah dipasang supaya ngilangin baunya. Ya hanya lihat peti kita. Paginya baru pacara memberangkatan Mabesat lagi. Ke taman makan pahlawan yang tadi kita lihat. Itu. Itu ada foto-fotonya waktu penguburan. Ada di belakang nanti kita lihat. Semua berarti inget ya Pak ya. Maksudnya anak-anaknya semua menyaksikan. Semua. Yang dua Kakak saya di belakang itu. Kamar. Itu dia mau keluar. Waktu denger suara tembakan dia mau keluar. Itu dipegangin sama cakranya. Nggak boleh keluar. Setelah bapak diseret keluar. Baru itu dibuka. Baru dia bisa keluar. Iya iya iya. Nggak enak Pak Indi. Nggak enak. Tragis. Sakit kita juga. Makanya kalau orang ngomong. Wah nggak ada apa-apain itu. Nggak ada apa-apain. Nah di sini aja udah kayak gitu. Iya nggak. Diseret-seret kayak binatang. Gimana sih. Itu tadi saya ukur jauh juga tuh Pak ya. Jauh. Itu sampai depan. Sampai ke depan. Samping gitu. Taruhlah di pinggir jalan itu dulu. Ya kan. Persiapan mereka mau berangkat. Lempar ke atas. Dilempar. Ya lah di. Tapi habisnya bapak katanya di kendaraan. Habisnya. Itu kata siapa tuh Pak. Kata yang bawa. Kan diinterrogasi. Kan yang bawa mereka. Oh. Iya kan diinterrogasi. Setelah tertangkep. Ini mah yang di sini nih bukan sedikit. Keliling. Yang datang bukan satu mobil. Bus. Berapa truk. Oh bus. Iya. Banyak. Banyak. Kenapa. Perwira-perwira yang tinggal di sebelah-sebelah sini. Nggak berani keluar. Karena dikelilingin gitu mereka. Ajudan juga tinggal di situ di belakang. Mereka mesti jalan juga lumayan. Iya. Tapi di luar juga udah di. Udah keliling lah satu komplek ini. Oke. Satu komplek ini. Itu kejadian yang kita nggak mau lihat lagi sebetulnya. Tapi kita harus lihat filmnya. Nggak apa-apa kita lihat filmnya. Beda. Iya. Kalau yang kejadian di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Ya itu kan. Tapi film itu kan panjangnya kan ada ceritanya. Iya. Iya kan. Siapakah tokoh-tokohnya. Ini kan satu-satu disebutin kan gitu. Nggak ada rekayasa kita tambah-tambahin. Buat-buat apa. Oke. Pak Edy kalau ingat itu juga masih. Masih nempel banget ya Pak ya. Apalagi dia yang bangunin. Iya. Dia ini baru bicara mbak. Terus terang aja. Umur segitu baru bicara 4 tahun kemudian. Baru dia bisa ngomong cerita. Cerita baru 4 tahun kemudian setelah kejadian. Dia ngomong apa yang di. Apa yang di. Oh. Kenapa Pak. Itu ada trauma ya mbak. Itu apa. Waktu setelah kejadian itu kan. Dia pun nggak ngomong-ngomong mbak. Ngomong sama kita iya. Ada apa namanya. Reka ulang. Oh ya rekonstruksi. Rekonstruksi. Ya. Pagi itu. Memang kan banyak sekali tuh ya. Wartawan-wartawan yang mau meliput itu. Pengen tahu ini kejadiannya. Nah. Salah satu dari mereka itu. Ada yang bilang begini. Itu yang bikin saya nggak enak selama. Ini apa. Bagaimana perasaan adik. Waktu membangunkan bapak untuk ditembak. Katanya gitu mbak. Jadi saya pikir loh. Kok jadi pertanyaannya seperti. Kayak saya yang jadi yang berdosa gitu loh. Ngomongan bapak untuk ditinilah. Itu yang membuat saya tuh. Saya nggak mau lagi. Mau bicara-bicara sama ini ya. Sama wartawan-wartawan waktu itu. Anak usia tujuh tahun saat itu. Ya padahal ngomongnya sama kita-kita. Iya. Jadi beban gitu loh mbak. Iya. Karena kan semua. Waktu itu kan kita. Apa namanya. Masih. Belum. Belum ada yang dewasa ya. Iya. Kecuali mbak. Mbak Emi sama mbak Ruli. Yang nomor satu. Yang nomor dua. Yang lainnya masih SMP sampai. Di sini semua ada mbak. Tentara yang jaga ada. Satu regu ada. Senjata yang ada di rumah ada. Bukan nggak ada. Ada. Cuman kita anak-anaknya. Kapan makainya. Tahu makainya nggak juga kan. Masih kecil-kecil. Nah. Itu aja. Tapi kalau ada ibu. Ini sih perkiraan kita ya. Kalau ada ibu. Lebih rame lagi. Perlawanan. Perlawanan. Wih. Ibu orangnya lebih keras lagi. Hmm. Oh bahaya itu. Tapi ya mungkin udah takdirnya begitu. Emang. Kau harus besarin anak-anakmu. Iya kan. Oh iya. Nah. Ini. Aku panggil. Kan gitu istilahnya. Kau besarin anak-anakmu. Masih jauh jalannya. Susah mbak. Bukannya happy-happy. Iya. Susah. Ibu sampai bikin warung sembako. Buat ngidupin kita tambah. Delapan. Kebetulan ada tanah juga di jalan bangka. Sebelahnya dibikin warung sembako. Sebelahnya dibangun rumah. Dari bangun rumah satu ini. Waktu jaman dulu itu. Dijual. Dia bikin lagi. Jadi hidupnya dari situ. Kebanyakan dibangka. Jual beli rumah. Jual beli rumah. Salah satu cara ibu untuk menghidupi anak-anakmu. Untuk hidup anak-anak. Sama bikin warung sembako. Oke. Oke. Kamu anak-anak tidak boleh ada yang jajan di luar. Makan di rumah. Pokoknya strict lah. Strict. Yang penting sekolah. Yang penting sekolah. Yang penting sekolah. Kalau nggak selulus jangan pulang. Saya sempat ke Amerika. Eddie juga sempat ke Amerika. Iya kan. Setelah dari UI sebentar. Belum selesai UI. Pindahlah kita. Kakak saya pulang. Saya berangkat. Kamu kalau nggak selesai jangan pulang. Waduh. Berat. Berat. Kita suruh sekolah terus. Kan berat kan. Sampai bachelor aja udah pulang. Habis itu. Tapi nggak pulang. Saya nggak pulang. Disitu aja. Nikah saya pulang. Saya nikah. Setahun sana saya nikah. Gue sendiri. Ngapain ini kan. Pacar kita lah kita. Nikah kan. Bawa ke sana. Pola. Tuh. Ibu terakhirnya itu. Apa. Kayak ada pesan apa gitu Pak. Untuk anak-anaknya. Ibu pesan sama kita. Saya berdua. Sama Eddie. Di depan kakak-kak. Kamu berdua. Tidak usah jadi tentara. Cukup satu aja. Satu tuh? Satu tuh bapak kamu. Korbannya cuma satu aja. Cuma satu. Ya itu bukan korban juga. Tapi ya memang kejadiannya begitu. Jadi. Ibu nggak mau susah. Susah ini. Pokoknya kau sekolah-sekolah. Sampai selesai. Sampai selesai. Tapi nggak boleh masuk tentara. Kepada dua anak-anaknya. Ya iya. Ya iya. Alasannya nggak boleh sama Pak. Cukup satu. Udah. Ini dia. Apa namanya. Trauma. Apa ya. Ya nggak bisa digabarin lah itu. Itu. Ini dia lah. Ya. Kalau mau jadi tentara. Kita lebih dari tentara. Cuma nggak boleh. Kan gitu. Ya. Saya seneng bergaul Pak Hadi. Pak ini siapa. Suroso. Seneng saya. Bukan. Kita. Kita diundang ke. Batalion. Atau ke. Ini mereka. Itu kayak. Rasanya kayak. Keluarga. Keluarga kok. Ya. Bener. 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 Cuman saya kenal Bapak saya. Cuman 5 tahun. Setelah itu nggak kenal lagi. Cuman kita. Tetap ingat kejadian ini. Tidak akan lupa. Sebelum saya tutup mata. Nah itu aja. Kejadian ini tidak enak. Tempel banget. Tapi harus saya alamin. Harus Edi alamin. Harus Kakak-kakak saya alamin. Dia tinggal mati sakit. Di rumah sakit aja kita mewek. Apalagi kayak gini. Yang sehat walau sehat malem. Masih terima tamu. Pak Basuki Rahmat Laporan mengenai Jawa Timur Pak, ke depan ya Kedepan, ini kan pelajaran Berharga sekali gitu Pak Ya maksudnya, luar biasa banget Ini peristiwa berdarah Yang menggores negara inilah istilahnya Kedepan Supaya enggak ada lagi seperti ini Apa harapan Bapak Dari Pak Edy dulu mungkin Pak Edy ya, ya disini mikir dulu Gimana Pak Kedepannya, ya ini kalau Kita Selalu, setiap tahun ini kan Kita selalu ada acara-acara ini ya Memang pertanyaannya Ya sama aja seperti yang Mbak Edy bilang itu, keharapannya Apa, karena ini kan Tragedi ya Mbak, jadi Kita harus waspada aja Karena akhir-akhir ini Sudah mulai lagi nih kelihatannya ya Ada isu-isu macam-macam Kita bahaya laten ini Bisa terulang lagi kalau kita Jadi kita harapkan ini generasi muda yang sekarang ini Lebih memahami Sejarah ya Sejarah kelam lah Supaya Hati-hati Dalam melangkah ini ya Pemberontakan ini kan enggak sekali enggak Enggak tahun 65 aja 48 Sebelumnya lagi ada juga Itu yang PKI Yang kanan ada juga Di TII, Permesta, pemberontakan banyak Cuman ini yang Waduh Buat saya pribadi ya Ini yang paling Karena saya ngalamin sendiri Itu aja Dan itu Ayah kita Yang saya cuman kenal 5 tahun Habis itu selesai Putus Terus Mau diajak ngomong kuburan juga Siapa yang mau Ini Enggak ada jawaban juga Tapi kita tetap mendoakan kan Itu aja seperti tadi kita kesana Ya kita doa Kalau orang-orang selalu Menghubung-hubungannya dengan Pancasila Arti Pancasila untuk keluarga Untuk bapak pribadi Mungkin ada arti khusus Pancasila Kita di sekolah diajarin Pempat Bapak saya aja ada semboyanya Apa semua yang di atas itu Pancasila Atau saya rela mati Apa yang di depan itu Persis di atas itu Udah Ada kan Udah Jadi bukan Pancasila aja Jadi tulisannya gini pak Sampai liang kubur Kupertahankan Pancasila Coba Iya kan Kok boleh pikir Jangankan Pancasila Haemi mau dibubarin aja Langkain dulu mayat saya Bener kejadian Bener Itu Haemi mau dibubarin Tahun 60an itu Bener loh itu Haemi Masih semuanya datang Ketemu bapak itu Ngobrol ya Tanya jawab itu Mau dibubarin pak kami Langkain dulu Mayat saya Jadi Anton 65 Jadi ya Oke Gitu Ya 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 pak Untuk generasi muda pak Ini kan udah Eddie Eddie tadi udah bilang Iya kan Mesti waspada Iya Memang waspada capek Capek itu Cuman dia memang harus begitu Karena ini akan timbul terus nih Timbul terus Tau buntut-buntutnya apa Kekuasaan Atau kompensasi Kan gitu Tapi dia punya Sejarah yang jelek kan Gitu kan Ada pemberontakan-pemberontakan Emang lu harus tumpas Dan ada undang-undangnya kok Dilarang Sudah dilarang Yang jelas sih Jangan macem-macem lah Sudah gitu aja Kau mau PKI PKI lah sih tuh Tapi jangan Lu hantam kiri kanan gitu Jangan dong PKI lah sih tuh Gak pusing kita juga Tapi kalau anda mulai bikin pusing Yang mukul anda bukan Satu orang Banyak Ada kejadian yang bikin Acara di Surabaya dusir Iya kan Macu-macu Iya Bapak Makasih buat hari ini Oh gue ngampir malam gitu Terima kasih buat hari ini Tadi udah Ngobrol panjang di jalan Pak Idy gak ikut Aku nabi Aku nabi Aku nabi Kurasa Aku nabi Terima kasih telah menonton!